Intro Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru Timnas Indonesia Ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi Malah lantas melakukan selebrasi tak terduga di depan pemain Filipina Berikut inilah cerita lengkap alasan Sadil melakukan hal tersebut kepada Sato Ya, pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina akhirnya berakhir dengan hasil seri Sebuah hasil yang sama-sama tidak diinginkan bagi kedua tim Pasalnya mereka tidak mendapatkan perubahan dalam klasemen grup lantaran sama-sama mendapatkan hasil imbang Dan Indonesia sendiri yang digadang-gadang akan mengunci 3 poin atas Filipina Nyata tak sesuai prediksi para supporter Namun dalam hal itu ada sebuah kejadian unik yang menyita perhatian Yaitu kalas Adil Ramdhani yang berselebrasi tepat di hadapan Sato pemain Filipina Namun apakah yang sebenarnya terjadi? Dan inilah cerita selengkapnya Ya, ternyata dari kejadian tersebut ada sebuah cerita yang berawal dari Psiwer sebelum pertandingan berlangsung Sekedar informasi, Daisuke Sato adalah pemain dari Liga 1 Persib Bandung bersama pemain Timnas Indonesia Mark Klok dan Rahmatrianto Sehingga saat melawan Timnas Indonesia, Daisuke Sato begitu emosional Tak terkecuali kepada Sadil Ramdhani yang berada di posisi penyerang sayap kanan yang akan berhadapan dengan Daisuke Sato Karena dirinya berpeluang bertanding melawan rekan setimnya seperti Mark Klok dan Rahmatrianto Pemain keturunan Jepang itu berjanji akan memberikan penampilan yang terbaik Dan hal itu dikatakan oleh Sato salam interview-nya Menariknya lagi, Daisuke Sato mengatakan akan menendang Mark Klok di lapangan Sebuah pernyataan yang membuat semuanya tersinggung termasuk Sadil Ramdhani Dimana Daisuke Sato yang ditanya wartawan kalah menghadapi Timnas Indonesia Ia memberikan pernyataan unik seperti itu Entah itu candaan atau serius, tapi itulah yang terjadi Ya saat pertandingan dimulai, Daisuke Sato bermain di posisi back sayap kiri Sedangkan Sadil Ramdhani bermain di pos penyerang sayap kanan Keduanya terlihat berdual di lapangan Dalam beberapa kesempatan, Sato terlihat melakukan aksi provokasi kepada Sadil Ramdhani Agar penampilan Sadil Ramdhani tak berjalan dengan mulus Untungnya Sadil tak menghiraukan ocehan provokasi Daisuke Sato Ia terus bermain dengan bermain seperti apa yang diterapkan Shin Taeyong kepadanya Ya dan nampak jelas Sadil berhasil mencetak bola lewat kaki terkuatnya Dari umpan matang Kambuaya yang mengecoh beberapa pemain Filipina hingga menjadi gol Lantas Sadil berselebrasi tepat di hadapan Daisuke Sato Yang selalu berupaya melakukan provokasi kepada Sadil Satu yang melihatnya hanya bisa diam Dan berusaha menyingkirkan mantan pemain persela lamungan tersebut Ya alasan Sadil melakukan hal tersebut adalah betapa kesalnya Sadil kalah selalu dilakukan aksi provokasi dari Daisuke Sato Yang selalu mengganggunya dalam pertandingan Untungnya Sadil tak terpancing dengan hal tersebut dan malah membalasnya Dengan aksi berkelas mencetak gol penyama kedudukan bagi timnas Indonesia Selain alasan tersebut mungkin Sadil cukup kesal dengan Daisuke Sato Yang sebelum pertandingan memberikan Psiwar akan menendang Mark Locke di lapangan Entah itu candaan atau tidak Tetapi bisa jadi itu dianggap serius oleh Daisuke Sato Ya lebih lanjut kedua tim harus menerima hasil yang sama Hasil yang membuat timnas Indonesia harus berbenah dan introspeksi diri Karena sepanjang pertandingan berlangsung permainan timnas Indonesia tidak begitu memuaskan Ditambah tak sedikit pemain yang melakukan operan ceroboh yang bisa dimaksimalkan Melalui counter attack berbahaya oleh tim Filipina Shin Taeyong juga harus melihat lawan kalah akan bertanding Semacam Filipina mengandalkan formasi 3-5-2 Bermaksud untuk bertahan Namun apa yang terjadi? Timnas Indonesia malah kecolongan dan bermain kacau diserang dari berbagai posisi dalam 30 menit pertandingan babak pertama Di babak kedua Shin Taeyong bermain menyerang Dan hasilnya pun ada Timnas Indonesia berhasil menciptakan satu gol lewat aksi Sadil Ramdhani Yang membuat Indonesia harus mengakhiri hasil imbang pada pertandingan tersebut Terima kasih telah menonton! Ya, dalam laga selanjutnya tentu ini tidak mudah Dimana timnas Indonesia harus bermain melawan musuh bebuyutan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dimana Vietnam sendiri sudah mengantongi 3 poin dari 2 laga pertandingannya Dimana Vietnam mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 dan kalah dari Irak dengan skor 1-0 Pertandingan melawan timnas Indonesia pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024 Tentu ini menjadi evaluasi yang besar bagi Shin Taeyong Apalagi saat ini masih ada 4 pemain naturalisasi yang kana mengisi line up timnas Indonesia ke depannya Yang diharapkan pemain naturalisasi sudah rampung sebelum awal tahun 2024 Ya, jadi itulah tadi alasan cerita Sadil Ramdhani melakukan aksi selebrasi unik Tepat di hadapan pemain Filipina Desuke Sato Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!